Halo guys, selamat menikmati Hatu, welcome back to my channel Speli Channel Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Welcome back to my channel Speli Channel Seperti biasa, hari ini kita akan tetap lanjut belajar bahasa Cantonese Hong Kong Dan hari ini kita berada di part 40 yang season 1 Dan disini kita akan belajar tentang nama lauk pau dalam bahasa Cantonese Hong Kong Oke, dan disini kita akan belajar tentang kai, apa itu kai? kai itu adalah ayam kai, ayam dan contoh kalau kaitan itu adalah telur ayam, tan itu adalah telur hamtan itu telur asin, hamtan telur asin cintan goreng telur cin, tan goreng telur cin itu adalah menggoreng jautan oseng telur jau itu adalah oseng mengoseng jautan oseng telur ceng, tan setim telur ceng itu adalah menyetim jadi hampir sama kayak menggoreng ya kalau menggoreng itu adalah cin ceng kalau menyetim ceng jadi ceng tan setim telur kalau saptan rebus telur sap itu adalah merebus saptan rebus telur kai ba stik ayam ba itu adalah stik atau dagingnya itu loh guys stik kai ba itu adalah stik ayam atau daging ayam kai kyo kaki ayam kyo itu adalah kaki kai kyo kaki ayam kai ye sayap ayam ye itu sayap kai ye sayap ayam kai bei paha ayam bei itu adalah paha kai bei paha ayam kai dao kepala ayam dao itu adalah kepala kai dao kepala ayam kai mei itu adalah buntut ayam mei itu buntut kai mei buntut ayam kai keng leher ayam keng itu adalah leher kai keng leher ayam dan itulah contoh-contoh ayam atau kai dalam lauk pau seperti itu jadi di part berikutnya kita akan belajar tentang lauk pau lagi sedikit-sedikit aja guys kita belajarnya supaya kalian juga lebih mudah untuk menghafal serta lebih mudah untuk memahaminya juga oke guys thank you terima kasih waktunya jangan lupa untuk klik like komen share and subscribe ingat komen tentang video ini di bawah oke guys thank you wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati